Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Hady Parato di channel yang membahas dunia kulunat dan dunia servisan Nah ini ada kipas angin maskion ya Katanya mati Nanti kita cek sama-sama dan langkah awal pengecekan atau tukang servis kipas angin itu seperti ini teman-teman Ini dibawa kondisi seperti ini Katanya mati ya Kita belum tahu kerusakannya apa Oke yang pertama cek Ini adalah langkah awal seorang teknisi untuk mengecek servis kipas angin ya Oke kita cek Ini diputar ringan atau enggak Ini agak seret Ini sudah pasti lakernya kena Atau busingnya Bus-busingnya kena ya Satu busingnya kena Oke Nah langkah selanjutnya kita bongkar Kita cek bagian gulungan sama kapasitornya ya Oke Kita cek dulu Kita buka dulu teman-teman Teman-teman buka Tiga baut yang ada di depan ini ya Sampai lepas ya Oke Kemudian ambil ini Untuk tombol putar kanan-kiri ini dicabut ya Untuk maspel nyabut agak keras Dicabut aja enggak apa-apa Nah seperti ini Nah ini ketiga bautnya sudah terlepas Nah ya Kalau sudah terlepas Tiga bautnya Oh ini masih ada satu Yang belum terlepas sempurna Nah ini sudah Teman-teman Ini Congkel pakai obeng main Nah seperti ini ya Untuk bagian penguncinya Nah Bagian sini juga Nah seperti itu Nah ini akan terlepas Dengan sendirinya ya teman-teman Oke Nah Ini ada Dua kabel seperti ini Teman-teman Pakai tang lancer Atau tang apa saja Untuk meregangkan ini nih Untuk meregangkan klaimnya Nah seperti ini Nanti cabutnya Seperti ini Nah Seperti itu ya teman-teman Nah ini Dilepas Pilihannya Pilihannya kabelnya Nah ini di Klaim Klaimnya Ini klaimnya Nah dilepas Seperti ini Langkah kedua Kita cek Kapasitornya Ya Kalau teman-teman Tidak punya alat tes Kapasitan meter Langsung ganti saja Sesuai ukurannya Kalau misalkan Satu setengah mikrofarad Gunakan satu setengah mikrofarad Kalau 1,2 Gunakan 1,2 Kalau 2 mikrofarad Gunakan 2 mikrofarad Oke kita cek Kapasitan meternya Atau kapasitornya Ya Apakah masih normal Tempelkan Proof Ke Masing-masing Ke kaki kapasitor Mode kapasitor Atau kapasitan meter Kita ukur Oke nilainya 1,6 mikrofarad Ya Karena nilainya 1,5 Plus minus 5% Nah ini 1,6 Berarti kapasitor Tidak apa-apa Kemudian Kita Ukur Gulungannya Menggunakan mode Dioda Berarti Ini yang tadi Ke kapasitor Kita ukur Untuk Masber nilainya Plus minus 700 Ohm Kalau untuk Sogo Sekitar 1000 Ohm Oke Ini plus minus 700 Ini terbaca 689 Ohm Berarti Gulungannya Tidak terbakar Oke Ini sudah Tiga Pengecekan Yang pertama Lakar Kena macet Itu perlu diganti Untuk kapasitornya 1,6 Berarti kapasitornya Bagus Untuk gulungannya 689 Berarti gulungannya Oke Tidak terbakar Sekarang kita cek Viewsnya Ya teman-teman Untuk Pengecekan Viewsnya Teman-teman Sama Mode dioda Pilih Salah satu Kaki ini Nanti Yang Probe Salah satu Ini Yang satunya Ke Salah satu Kabel ini Salah satu Harus ada Yang nilainya 0 Ohm Ya Atau bunyi Itu berarti Viewsnya oke Nah ini 0 Ohm Berarti Ini Views oke Nah Oke Nilainya 690 Yang ini 0 Ohm Ya Berarti Ini sudah Kita simpulkan Untuk Views Oke Atau Sekering oke Kapasitor Oke Kemudian Gulungan Oke Jadi Gulungan oke Kapasitor oke Views oke Berarti Ini masalahnya Ada di Lakar ya Untuk Penggantian Lakarnya Akan Saya Sertakan Disini Atau Teman-teman Yang sudah Pernah melihat Bisa Nonton Video Saya Sebelumnya Tapi Kalau Mau lanjut Silahkan Nanti Saya Jelaskan Cara Bongkar Dan Cara Perbaikannya Oke Langkah selanjutnya Kita Pisahkan Gear ini Dari Bodinya Kita Lepaskan Tiga Baut Penguncinya Dan juga Lepaskan Pengunci Gearnya Oke Kita Lepaskan Oke Karena Ini Lakarnya Macet Teman-teman Seprotkan Pakai Ini RP7 Atau WD40 Sama Aja Untuk Penetrasi Seperti ini Supaya Bongkarnya Lancar Ya Teman-teman Oke Kalau Sudah Lancar Seperti ini Sedikit Bisa Diputar Teman-teman Ambil Ininya Dengan Menggunakan Tang Lansip Seperti ini Buna Buna Gantang potong Buna Macu saya Memang agak Susah ini Seperti ini Selanjutnya Selanjutnya Kita Buka Keempat Pot Ini Kita Lepas Saja Karatan Pelindung Selanjutnya Oke Kita Lepas Selanjutnya 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 Untuk Memudah Perbaikan Ini Kita Gendorkan Untuk Yang Bawat Ininya Ini Ada Cunggul Kita Gendorkan Sedikit Kita Tarik Seperti ini Nah Ini Untuk Mempermudah Perbaikan Kita Ambil Juga Tidak Apa Oke Sekarang Kita Bongkar Ini Teman Teman Kita Bongkar Pelan Pelan Seperti Ini Hati Hati Disini Ada Kabel Hati 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 Sekali Nah Seperti Ini Ini Kita Masukkan Kedalam Untuk Model Terbaru Dia Bentuknya Seperti ini Teman Teman Mas Ben Terbaru Seperti Ini Oke Kemudian Ini Kita Ambil Sedikit Kita Getokkan Oke Seperti Ini Oke Jadi Masjidon Terbaru Modelnya Seperti Ini Gulungannya Oke Ini Kita Pisahkan Nah Ini Kita Fokus Untuk Membuka Bus Ini Yang Macet Nanti Nanti Saya Tunjukkan Yang Bagian Sini Saja Untuk Bagian Sini Sama Persis Ya Nah Teman Kalau Masih Takut Ditandai Saja Seperti Ini Sebenarnya Sebenarnya Nanti Pas Sendiri Ini Untuk Mempermudah Saja Teman Teman Ya Ini Saya Singkirkan Kesini Nah Ini Fokus Kesini Teman 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 Buka Ini Teman Teman Dengan Menggunakan Obeng Main Kita Congkel Seperti Ini Oke Kemudian Kita Ungkit Lagi Dengan Petang Lancip Supaya Dia Lurus Oke Nah Seperti Ini Posisinya Nah Teman Teman Ganti Bus Ini Nanti Akan Lancar Kembali Ini Kita Fokus Bersihkan Dudukannya Kita Semprot RP7 Atau WD40 Yang Ini Juga Nah Kemudian Kita Lap Dengan Kain Bersih Caranya Seperti Ini Teman Teman Ini Wajib Bersih Ya Karena Kotoran Sedikit Itu Akan Mengganggu Kinerja Dari Bus Itu Sendiri Ya Seperti Ini Yang Ini Juga Oke Kita Pasang Seperti Ini Ini Cek Ini Olinya Sudah Sedikit Kering Nanti Kita Tambah Oli Mesin Atau Oli Sepeda Motor Yang Masih Baru Ini Kita Bersihkan Juga Supaya Pergerakan Bosnya Dia Lancar Kalau Misal Tidak Center Ya Oke Ini Kasih Oli Mesin Oli Mesin Sepeda Motor Ini Teman Teman Karena Dia Bagus Dan Tahan Panas Kalau Teman Teman Tidak Punya Oli Sepeda Motor Pakai Aja Oli Mesin Jahit Itu Juga Bagus Tapi Yang Lebih Bagus Oli Sepeda Motor Seperti Ini Karena Dia Tahan Panas Ya Teman Oke Seperti Itu Dan Ini Busing Yang Baru Kita Pasang Disini Oke Dan Kita Pasang Sesuai Tanda Tadi Ya Teman Seperti Ini Tandanya Sudah Pas Sudah Kemudian Kita Kencangkan Pin Pengunci Dengan Menggunakan Tang Lancip Sedikit Sedikit Kita Pukul Supaya Kencang Oke Nah Ini Sudah Pas Tengah Ya Teman Teman Nah Untuk Yang Bagian Ini Tidak Usah Saya Rekam Caranya Sama Seperti Ini Teman Teman Sediakan Paslin Atau Gris Sepeda Motor Ya Ini Yang Tamakan Yang Tahan Panas Ya Bagian Sini Ini Kita Kasih Gris Ya Bagian Bos Nya Atau Busing Nah Seperti Ini Jadi Nanti Dia Akan Kedorong As Yang Ini Juga Sedikit Lebih Banyak Gak Apa Nah Yang Paling Penting Yang Ini Teman Teman Ya Bagian As Ini Kita Lumuri Dengan Gris Nah Karena Yang Macet Itu Ini Sebenarnya Nah Ini Harus Agak Banyakan Gak Apa-apa Dia Akan Lebih Bagus Nah Sebelum Dipasang Ini Kita Kasih Gris Supaya Dia Nanti Lancar Putarannya Dan Tidak Sudah Karatan Ya Oke Seperti Itu Oke Langkah Selanjutnya Ini Kita Pasangkan Ke Tempatnya Atau Ke Casing Pelan Pelan Saja Hati Hati Nah Seperti Ini Kemudian Ini Kita Pasangkan Ke Bos Sambil Diputar Putar Sedikit Kemudian Gulungannya Kalau yang modal Seperti ini Mau gulungannya Dulu Atau rotornya Dulu Bebas Karena Dia Lubangnya Aman Oke Dicoba Putar tangan Oke Sudah ringan Nah Kalau sudah Kita Pasangkan Bautnya Jangan Langsung Kencang Bertahap Cara Menyilang Sesuai Standar Oke ya Seperti Itu Kalau sudah Kita Pasangkan Karet Pelindungnya Ini Supaya Debu Tidak Masuk Sebenarnya Oke Seperti Ini Dan Pasang Pin Otos Sepinya Oke Seperti itu Tes Putarannya Lancar Kemudian Kita Pasang Dulu Ke Dudukannya Seperti ini Ntar Ini Pasang Dulu Ini Teman Teman Lehernya Atau Leher Angsanya Seperti ini Kemudian Ini Kita Kencangkan Dulu Supaya Tidak Berpindah Posisi Oke Selanjutnya Kita Pasang Gearbox Yang ini Kita Kasih Gris Untuk Bagian Roda Gigi Atau Gear Gearbox Selanjutnya Kita Pasang Gearbox Bautnya Nah Seperti ini Pasang Bautnya Ketiga Bautnya Cari yang Pas Teman Teman Ini Harus Pas Benet Benet Pas Oke Seperti itu Oke Selanjutnya Kita Pasang Kabel Kapasitornya Ini Bolak Balik Tidak Bapak Bepas Ya Karena Dia Non Polar Non Polar Itu Bolak Balik Tidak Oke Seperti ini Ya Untuk Kabelnya Kemudian Kita Pasang Penguncinya Penguncinya Kerutut Seperti ini Nah Ini Sambil Kita Putar Putar Dikit Kemudian Kita Jepit Mati Dengan Tang Lancip Atau Tang Kombinasi Supaya Aman Dan Tidak Konslet Yang ini Juga Nah Ini Kita Putar Putar Dikit Supaya Dia Berada Di Tengah Kita Kunci Dengan Tang Lancip Oke Ini Sudah Kuat Oke Kalau Sudah Kita Tes Oke Ini Sudah Kuat Nah Kalau Sudah Kita Pasang Cover Atau Tutupnya Seperti Ini Tengah kita pasang cover belakangnya kita amankan dulu pengkabelannya kita taruh sini aja biar aman masin aja teman-teman biar enggak kena gearbox takutnya kena gearbox kita pasang seperti ini kita tekan nah ini sudah pas kemudian kita pasangkan pin untuk nolah-nolahnya ya kita lepas kita dorong sambil kita putar Oke ini sudah kepasang ya Oke selanjutnya kita tes apakah berputar normal lancar Oke ini kita kasih kertas kita coba di speed 1 oh putar teman-teman ya oke speed 2 oke speed 3 ini posisi nolah-nolah kita posisi diam coba oke ini posisi diam ini posisi nolah-nolah ya oke itu tadi informasi yang sisa-sisa saya berikan terkait bagaimana langkah awal menci service kipas angin semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, dan share sampai jumpa di tutorial service berikutnya tadaa 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati